Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. BKB KPN Provinsi Jambi sosialisasi pencegahan stunting dari hulu yang digelar pada hari ini di Desa Sampai Mulya. Hadir dalam kesempatan ini salah seorang anggota DPR RI Dapil Jambi dari Fraksi Golkar, yakni Ibu Dr. Hajah Sanyatul Latifah SEMM. Kemudian dari Koramil 416 Setrip 07 Ribu Bujang dalam hal ini diwakil oleh Batu Ut Peltu Marianto. Lalu dari BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi Jambi yang ikut mendampingi DPR RI Dapil Jambi ini, juga hadir KADES tempat Bapak Bagio Santoso, Perangkat Desa, Kaur KADES, KADUS, dan yang lainnya, serta masyarakat yang ingin menggelar dan mengikuti langsung kegiatan sosialisasi pencegahan stunting dari hulu bersama mitra dari Provinsi Jambi. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pelantikan untuk beberapa siswa yang tergabung dalam Duta Genre untuk Desa Sabta Mulya yang pada hari ini langsung dilantik oleh Ibu Dr. Hajah Sanyatul Latifah SEMM selaku anggota DPR RI Dapil Jambi dari fraksi Golkar yang pada pagi hari ini ada di Desa Sabta Mulya. Informasi yang bisa kami sampaikan bahwa Komisi 9 yang membidangi tenaga kerja dan sekaligus masalah kesehatan ini memang kita sama-sama tahu apalagi untuk masyarakat Provinsi Jambi, juga masyarakat Kabupaten Tebu khususnya untuk nama Dr. Hajah Sanyatul Latifah SEMM ini selalu harum karena banyak program-program unggulan dari pemerintah pusat yang dibawa ke Provinsi Jambi terkhusus ke Kabupaten Tebu. Seperti puluhan BLK komunitas yang tersebar di Provinsi Jambi, kemudian juga jembatan gantung yang tersebar di Provinsi Jambi serta jalan nasional yang juga ada di beberapa wilayah baik itu Kabupaten Bungo, Tebu, kemudian Saralangun dan yang lainnya semuanya juga dibawa dari pusat dan dikawal secara ketat sampai program itu ke Provinsi Jambi di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jambi ini. Dan tentunya sebagai masyarakat dari wilayah Kabupaten Tebu mengucapkan selamat datang untuk Ibu Dr. Hajah Sanyatul Latifah SEMM yang pada hari ini dan ini sudah berlangsung beberapa hari yang lalu di beberapa tempat, baik itu sarana pendidikan seperti SMA, kemudian desa dan tempat-tempat yang lainnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Sukses selalu untuk negeri. Salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.